Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugat kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Pemirsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan Muhammadiyah Kota Banjarmasin Hari Ahad tanggal 10 November 2024 pagi Mengadakan pengajian pimpinan yang kelima Dengan narasumber Ustadz Husnul Akib SSI MPD Dari Majlis Tarjih dan Tajid Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Ustadz Husnul Ada 3 produk majlis Tarjih Yaitu putusan fatwa dan wacana Karena di dalam Muhammadiyah itu Majlis Tarjih itu punya 3 produk Dan produk tertingginya adalah keputusan Di bawahnya itu adalah fatwa Di bawahnya lagi itu adalah wacana Tentang salam terakhir dalam sholat Ada 2 pilihan Karena Tarjih memang memberikan kebebasan Asal ada dalil Salam, mafal salam dalam sholat Intinya kita sudah membaca bersama Bahwa Tarjih itu memberikan Satu keputusan bahwa Salam, bacaan salam dalam sholat itu Atta nawuh Ada 2 macam Ada yang sempurna Ada yang tidak sempurna Yang sempurna itu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang tidak sempurna itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa salatan memang ada dalilnya Dan memang itulah yang dilakukan Dalam jenis Tarjih Makanya dalam urusan sholat ini Ada beberapa tanawuh Sidi bantai Yang itu dipersilahkan kepada warga Muhammadiyah Untuk memilih mana Ada begitu banyak Mulut sebutkan Pertama dimulai dari Bacaan doa istikas Kalau dikutuskan Tarjih di jenis satu Itu hanya menyebutkan 2 hal Allahumma ba'id baini Sama wajah itu Eh kebanyakan kita menghapal Yang Allahumma ba'id baini Karena yang wajah itu panjang sekali Makanya di SD-SD Anak kita diadal ini Allahumma ba'id baini Bukan berarti kalau ada orang Baca wajah itu salah Bukan Karena sama-sama dalilnya sholat Maka sifat tarjih Ba'ad gana wu'fi Ini ada Selagi dalilnya Setelah diteliti Soheh Itu dipersilahkan Digunakan Makanya di Tarjih yang ketiga Jadi ketiganya Apabila itu Itu bisa ditambah Satu lagi Makan Dan ini mungkin Ini yang paling senang Karena ini yang paling pendek Allahu Akbar Khabiroh Walhamdulillahi Khafir Wa subhanahu Allahi Bumatau Wa silam Itu Itu namanya Tanawu'udin Ibadah Setelah diteliti Dalil-dalil yang menjelaskan Ini semuanya kuat Sa'id Bentar dari Nabi Akhirnya apa Disilahkan Mau pakai yang panjang Silahkan Yang ganda silahkan Yang sedang silahkan Nah itu yang dimaksudkan Sudah diakumodir Bahkan termasuk ini Bacaan Ta'awud Mungkin selama ini Kita hanya menerapkan Ta'awud Sesi yang satu saja Pada Tarjih itu Menyebutkan ada Tiga jenis Bacaan Ta'awud Dan itu bisa dibaca Di dalam sholat Yang pertama A'udhu billahi minasyaitan Yerogim Semua kita sudah Terangkan itu Yang kedua A'udhu billahi Semi'il alim Bina syaitan Yerogim Mungkin belum Familiar Apalagi yang ketiga ini Yang ketiga ini Mungkin tidak pernah kita dengar Tapi ada Disebutkan dalam putusan Karah A'udhu billahi Semi'il alim Bina syaitan Yerogim Bin hamzihi Wa nafihi Wa nafihi Jadi ada tambahannya Al-Semi'il alim Di tengahnya Dan tiga kata Di ujungnya Hamzihi Dari Bisikannya Warna Kiri Dari Di upahnya Warna kiri Dari Nunggu Semi'il alim Nah berilah kalau ini Yang saya kebetulan Dimitang isi Di Ada dua masjid Yang memang temanya itu Ini sudah saya sampaikan Di Ar-Rafi Sama di AKS Yang berat Di waduh Itu sudah tersampaikan Baru sampai sini Nanti akan sampai selesai Sampai bersalam Nanti akan sampai selesai Jadi itu Baya Ipinnya sudah terakomodir Keinginan bahwa Selagi Dalil itu Soeh Ya benar Sampai kepada Maki Maka Tarji itu Memberikan Kebebasan Kepada warganya Untuk memilih Untuk memilih Termasuk dalam talang tadi Jutri kan keluar Mau yang otak Silahkan Mau Barakatuh Takal Barakatuh Juga Silahkan Belum lagi Yang lain-lain Banyak sekali Sebetulnya Tanawo ini Bacaan Doa Iqbal Banyak sekali Termasuk Saya langsung Menjawab yang kedua Tentang Salat Karawih Itu juga Disebutkan Banyak Variasinya Banyak Variasinya Bukan satu-satunya Bukan satu-satunya Termasuk Tentang 443 Itu kan Biasanya Kita pakai itu Karena dipandang Itu lebih jocok Untuk Wadah kita Di sini Ya Ada banyak Salamnya Tapi Bukan berarti Salah Kalau asal Yang menerapkan Yang lain Selanjutnya Itu ada Dan Dan itu Tarji mengakomodir Hanya saja Tadi Pak Mungkin Sosialisasinya Belum begitu Diterfosialisasikan Kepada warga Itu Sehingga Ketika ada Sesuatu yang Berbeda Dan Tidak sama Dengan yang Biasa-biasanya Itu diantap Salah Selagi Kita Menyebutkan Dalamnya Itu Kita Diberikan Kebebasan Untuk Tentang Doa Dalam Sujud Adalah Mengulang Doa Yang Ada Yang Berkait Dengan Doa Di Dalam Sujud Memang Ada Dalam Menjelaskan Bahwa Posisi Tergedat Seorang Hamba Itu adalah Ketika Sujud Maka Disuruh Berbanyak Doa Nah Bagaimana Penerapannya Memperbanyak Doa Di Dalam Sujud Nah Targih Itu Bahkan Yang Sepanjang Yang Ulun Tahu Memperbanyak Doa Di Sini Itu Dimaknai Dengan Mengulang Bacaan Sujud Bacaan Sujud Itu Diperbanyak Jadi Targih Menyebutkan Ada Dua Tersi Bacaan Sujud Yang Belek Subhan Or Bial Anak Tanpa Wabih Fadih Tanpa Jadi Terkait Dengan Hal Ini Ulun Pribadi Tidak Menemukan Kutusan Targih Pembahasan Bolehkah Menambahkan Doa Di Luar Itu Yang Ulun Temukan Penjelasan Dari Muhammad Terkait Dengan Memperbacaan Doa Itu Itu Adalah Di Ulang Bacaannya Ada Pun Pendapat Boleh Asalkan Doanya Ada Dalam Al-Quran Kalau Diniatkan Itu Doa Itu Tidak Ada Masalah Kalau Itu Dibaca Tanpa Adanya Sebagai Doa Itu Tidak Boleh Karena Ada Warangan Membaca Quran Ya Menambah Bacaan Itu Jadi Yang Ulun Kemukan Pak Yang Targih Ketika Muruh Kita Perbanyak Doa Itu Adalah Dengan Memperbanyak Itu Maksudnya Diulang Bacaan Sudutnya Dan Dalam Ini Bacaan Sudut Yang Diputus Ada Dua Yang Pendek Subhanallah Tanpa Waduhamli Itu Disebutkan Tiga Kali Itu Minimal Berarti Boleh Boleh Kemudian Yang Agak Panjang Itu Subhanallah Allahumma Rabbana Waduhamli Allahumma Fidli Itu Diulang Kalau Mau Panjang Sudutnya Kalau Itu Selamat Sudah Karena Itu Ada Tetapi Kalau Yang Di luar Saya Berani Menyampaikan Ini Yang Targin Ini Itu Bukan Bisa Itu Pendapat Pribadi Tapi Kalau Ditanyakan Kutusan Targin Yang Maaf Ulun Pribadi Belum Mendapatkan Itu Jadi Kalau Mengamalkan Memperbaca Sudut Memperlambat Sudut Dengan Baca Tuhan Selamat Sesuai Dengan Apa Itu Yang Bacaan Sudut Yang Diulang Ya Begitu Itu Baik Tentang Pertanyaan Perbedaan Dijawab Bahwa Di Tiap Wilayah Muhammadiyah Membuat Wacana Sehingga Disarankan Yang Lebih Palit Ambil Patwa Tarji Di Internet Jadi Pak Memang Masing-masing Wilayah Dan Punya Majulis Salah Salah Satu Gawain Majulis Itu Membuat Membuat Pembahasan Pembahasan Kajian-kajian Yang Sangat Mungkin Dari Kajian Masing-masing Wilayah Itu Hasilnya Berbeda Makanya Kenapa Kemudian Ada Munat Salah Satunya Itu Untung Jabatannya Itu Sebagai Informasi Terbaru Baru-baru Ini Majelis Tarji Dan Kajian-kajian Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Itu Baru Membuat Kajian Tentang Tentang Man-Haj Akhidah Kalau Kita Kan Man-Haj Tarji Sudah Dalam Masalah Kita Punya Man-Haj Tarji Tapi Dalam Hal Akhidah Ini Banyak Perdebatan Mbak Mohdianya Betulnya Maghab Akhidah Itu Siapa Itu Sedang Dikaji oleh Majelis Tarji Jawa Tengah Baru Beberapa Hari Lalu Dilaksanakan Kita Lihatkan Hasilnya Rampak Saya Perhatikan Dapat Saya Terima Dari Teman Itu Drak Masih Serap Belum Penal Masih Serap Nah Itu Saya Lihat Ya Masih Ya Ada Propon Tengah Ada Setuju Ada Enggak Juga Itu Pada Satu Majelis Belum Lagi Nanti Kalau Bicara Majelis Bilayang Lagi Tengah Mungkin Lagi Berbeda Lagi Makanya Dalam hal Ini Kalau Kita Dalam Berorganisasi Ewa Salah Satu Problem Kita Di Tari Ini Kalau Hanya Mengandalkan Kutusan Kutusan Target Itu Sangat Terbatas Dan Namun Target Tidak Setiap Mahun Dan Pembahasan Yang Dilakukan Sangat Terbatas Maka Sarang Saya Kalau Mau Ditelusuri Masalah Itu Bisa Dilihat Di Fatwa Di Fatwa Targinya Kalau Di Fatwa Targinya Itu Artinya Dihasilkan Oleh Divisi Fatwa Majelis Targin Dan Membindahkan Kefatwaan Oleh Bimuang Pusat Itu Bisa Dijadikan Perdoman Kalau Ada Itu Itu Bisa Kita Itu Tiba Tapi Kalau Yang Di Luar Luar Tadi Sifat Masih Wacana Kalau Dulu Wacana Dari Dewa Tidur Begini Dari Sana Begini Sehingga Tidak Bisa Dijadikan Perdoman Itu Baku Dari Muhammad Diyah Bisa Baru Dikatakan Itu Resma Wajah Manakala Itu Sudah Melalui Proses Monastad Jadi Tidak Jadi Mungkin Majelis Targih Di Wilayah Bisa Membah Itu Berlaku Di Wilayah Kalkan Jadi Mungkin Jatimu Seperti Kalkan Nanti Pusat Itu Yang Merespon Apakah Kemudian Mana Dipakai Itu Nanti Melalui Monastad Targih Ini Sarap Saya Itu Wala Baja